Pasar hewan kayu ambue di Kecamatan Susut ditutup sementara sejak Juli lalu. Pengkap Bangli belum bisa memastikan kapan pasar hewan itu akan dibuka kembali. Imbas penutupan pasar hewan tersebut, Pengkap Bangli kehilangan pendapatan hingga puluhan juta rupiah. Huma Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku PMK Kabupaten Bangli, Iwayan Dirgayusa mengatakan, PMK Bangli masih menunggu rekomendasi dari Satgas Penanganan PMK Provinsi Bali terkait pembukaan pasar hewan. Diakui dengan ditutupnya pasar hewan kayu ambue, pendapatan daerah dari pasar tersebut jadi berkurang. Sesuai data yang diterimanya, sejak pasar hewan kayu ambue ditutup Juli lalu, PMK kehilangan pendapatan sekitar 33 juta rupiah lebih. Sementara itu, dalam upaya menekan penyebaran kasus PMK, PMK Bangli sampai saat ini masih terus melakukan vaksinasi terhadap ternak sapi milik masyarakat. Dirgayusa menyebutkan total jumlah sapi di Bangli yang sudah mendapat vaksin dosis 1 dan 2 per 24 Agustus mencapai 28.871 ekor. Dalam sehari, rata-rata jumlah sapi yang divaksin 675 ekor. Disampaikan juga bahwa sampai saat ini, PMK Bangli mencatat kasus PMK yang ditemukan menjangkit sapi di Bangli ada 8 kasus. Dayuswa Serina Balipos melaporkan.